Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa pasar saham Asia jatuh hari ini karena investor memperhitungkan kemungkinan perlambatan pertumbuhan di Tiongkok berlanjutnya penurunan ekonomi Amerika Serikat karena stimulus bank sentral. Penjualan secara besar-besaran yang mengguncang pasar dunia dipicu hasil awal survei yang menunjukkan bahwa manufaktur Tiongkok akan mengalami kontraksi pada bulan Januari. Investor juga menunggu pertemuan dua hari Federal Reserve Amerika di mana diharapkan dapat mengurangi pembelian obligasi bulanan hingga 65 miliar dolar Amerika. Nikkei Jepang turun 225 poin atau 2,6% menjadi 14,993,89. Indeks Hang Seng Hong Kong jatuh 430,96 poin atau 1,92% dengan pembukaan di 22,019. Kekacauan juga terjadi di pasar negara berkembang seperti Argentina di mana mata uang peso turun 16% selama dua hari. Sam Kospi Seoul turun 1,7% dan di Tiongkok, Shanghai Composite Index turun 1,1%. Penurunan juga terjadi di Taiwan, Singapura dan Selandia Baru.